Oke ya ini batu-batu karangnya Serba hati-hati Jangan sampai kepleset Wah ini jadi ingat masa kecil Biasa waktu masih kecil Aku paling suka main di batu-batu karang ini ya Nyelam Juga mancing ikan disini Biasanya kalau kita mancing ikan disini Banyak ikan Oke guys Kali ini aku berada di Kampung Peta Kecamatan Tabukuntara Kabupaten Kepulauan Sangi Aku mau menikmati Suasana pantai ketika Air lagi surut Aku mau menikmati Indahnya batu-batu karang Yang ada di pantai ini ya Ketika air lagi surut Oke guys selanjut Aku mau menuju Batu-batu karang Yang ada di seberang sana ya Untuk setiap harinya Air pasang ini hanya berlangsung selama Tiga jam Kemudian dia Maksudnya air surut ini dia berlangsung Selama tiga jam aja ya sehari Dalam seminggu Karena situasi ini tidak berlangsung setiap hari Ini hanya berlangsung Seminggu aja ya dalam Sebulan Kayaknya aku ambil Dari bagian atas aja ya Biar agak dangkal Kalau disini masih bisa basah juga kesana Jadi kalau menuju batu karang harus Hati-hati juga ya Harus dilihat-lihat jalannya Biar tidak Keinjak Biar tidak keinjak Yang seperti ini ya Apa namanya ini Kalau disini Istilah lokalnya ini adalah memanah Ini juga termasuk Hewan laut yang sangat berbisa Yang apabila Ketusuk di kaki Ini bisa Bengkak dan Sakit banget ya Ini Wah banyak sekali ini disini Sebaiknya kalau Kesini Harusnya pakai Sepatul ars Tapi kali ini aku hanya pakai Sandal aja ya Karena aku udah biasa di Kampung sini ya Maklum aku orang kampung sini juga Oke guys kita lanjut menuju batu-batu karang Yang terhampar Di sepanjang pantai ini ya Kita mau menikmati pemandangan Yang sangat asik disini Aku mau lihat Aku mau lihat Ikan-ikan yang berenang Yang ada di Bagian luar Hamparan batu karang ini ya Nah ini kalau ini tumbuhan-tumbuhan laut Bisa kita lihat Karena airnya Sangat dangkal disini ya Nah ini kita udah Dekat Dengan hamparan batu karang Mampir dulu Lihat-lihat ikan-ikan yang berenang Ini tidak terlalu jelas Kelihatan karena memang aku tidak Membawa kamera Besar ya Aku tidak membawa handikam Aku hanya mengambil gambar dengan handphone aja Sehingga tidak terlalu jelas kelihatannya Sebetulnya aku tidak punya rencana untuk kesini Tapi karena aku lihat Cuacanya tidak terlalu panas terik Ya aku langsung Spontan aja langsung kesini Asik santai Biasanya kalau Lagi Situasi begini Biasanya banyak orang yang mancing disini Tapi kali ini Sepertinya agak kosong Mungkin Biasanya nanti yang mancing itu Di malam hari Oke guys Perlahan-lahan Naik ke atas batu karang Ya Alhamdulillah udah nyampe di batu karang Nah ini Hamparannya sangat Bagus Pemandangannya disini Asik bisa melihat Pantai-pantai disekitar Sini ya Ini namanya di kampung peta Kecamatan Tabakon Utara ya Dan Situasi ini tidak berlangsung setiap hari ya Karena memang ada musimnya yaitu sebulan sekali Dan biasanya dia hanya tiga jam Untuk siang Dan nanti entar malam juga ada Air juga surut Seperti ini ya Biasanya banyak yang Fishing Ikan disini Fishing hewan-hewan laut Maklum Sangat banyak disini Oke ya ini batu-batu karangnya Serba hati-hati Jangan sampai kepleset Wah ini jadi ingat masa kecil Biasa waktu masih kecil Aku paling suka main di batu-batu karang ini ya Nyelam Juga mancing ikan disini Ini biasanya kalau kita mancing ikan disini Banyak ikannya Asik banget disini guys Mantap Suasananya juga Cuacanya juga tidak Tidak terik-terik Panas ya Disini agak mendung-mendung hari ini Ya Alhamdulillah jadi enak ya Kalau Main disini Sayangnya aku tidak bawa pancing Padahal biasanya kalau mancing disini Lumayan hasilnya Karena memang spotnya sangat Bagus disini ya Gimana guys menurut pendapat kalian Di komentar ya Di kolom komentar Nah ini kalau di luarnya ini Bagian luarnya ini udah Laut semuanya ya Mungkin di daerah teman-teman juga ada Situasi seperti ini ya Ya ini aku mau lihat ikan-ikan kecil dulu disini Ikan yang berwarna biru ini Terlihat sangat Bagus Menarik Sorry ya Aku tidak membawa kamera khusus Untuk nge-vlog Tapi aku pakai hp aja Sehingga Mohon maaf kalau Gambarnya tidak terlalu jelas ya Nah itu di bagian sebelah juga Seberang Banyak ikan-ikan yang berwarna-warni Kecil-kecil Biasanya kalau yang diseberang sana Banyak ikan yang agak gede-gede Muncul Tapi hari ini mungkin Mereka tidak main-main Tidak nyantai Lagi sembunyi mungkin Ngelihat ada Youtubers ya Ya dari sini juga kita bisa melihat Pantai peta dan sekitarnya ya Itu kompleks pertokoan terlihat dari sini Kemudian Itu bagian pelabuhan peta Kelihatan juga dari sini ya Pokoknya asik dia di sini Dan Alhamdulillah hari ini Cuacanya sangat bersahabat Mendung tidak hujan Dan juga Tidak terik matahari Sehingga Kulit aku tidak kebakar Sama sinar matahari Aku masih asik lihat ikan-ikan yang berwarna biru-biru ini Entah namanya ikan apa di sini Aku paling suka ya melihat ikan-ikan yang ada di laut Ya mumpung hari ini kan lagi air pasang surut Itu ada warna hitam juga muncul Kalau ini kan udah gak nyelam lagi kita bisa melihat ikan Udah bisa berdiri langsung di atas batu karang yang kokoh Kita bisa juga melihat pemandangan di daerah seputar Kampung Enemawira Dan yang ada Seperti gunung di seberang sana Itu namanya di kecamatan Nusa Tabukan ya Kabupaten Pulauan Sangye Di sana ada beberapa kampung Yaitu kalau orang biasa kenal kampung Tinakareng Kampung Bukide Yaitu ada di seberang sana ya Di sini juga kita bisa melihat Kapal yang mau masuk ke area pelabuhan Jadi di sini kapal masih bisa masuk Meskipun air surut ya Di dua belahan yaitu di peta Induk Peta Timur, Peta Barat, dan Peta Selatan Juga di bagian kampung Beketang Karena memang di sini ada kayak teluk-teluknya ya Yang kedalamannya itu cukup baik untuk kapal bisa masuk di sini Tetapi untuk perahu-perahu nelayan Mungkin belum bisa mampir ke pantai Karena harus menunggu air surut, air pasang ya Ya jadi begini ya Situasinya di sini Oke teman-teman Aku udah mau pulang dulu Karena kayaknya meskipun di sini asik Tapi kalau lama-lama juga berdiri Ya capek juga ya Nanti besok-besok lagi aku main di sini lagi Aku bawa tali pancing, mau mancing di sini Jadi ini aku mau menuju pantai lagi Udah mau balik Nah biasanya air kalau sudah sore hari Itu air bakal pasang lagi ya Dan keadaan seperti semula Tidak ada lagi batu-batu karang yang nampak Nanti di malam hari lagi Di sekitar pukul 12 malam Sampai dengan pukul 3 dini hari pagi Air bakal surut lagi Seperti ini Ya Kapan-kapan juga aku mau ikut teman-teman yang lain untuk fishing di sini Di malam hari berburu hewan-hewan laut yang bisa dimakan Seperti kepiting, cumi-cumi Ini atau yang biasa dikenal oleh istilah lokal Suntung dan juga halung ya Ini kalau di sini Dan juga banyak ikan-ikan batu Ikan-ikan kakap Ikan bubara Juga ikan-ikan Ikan-ikan batu lainnya ya Yang enak-enak Ini bisa Bisa didapat di malam hari Kalau lagi surut begini Hanya pakai tombak aja Ditombak Udah dapat ikannya Oke teman-teman Aku udah mau balik lagi Karena ini Udah capek ya Udah Merasa puas Melihat-lihat pemandangan di sini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati